Terima kasih telah menonton Kali ini kita akan membuat sepanduk atau banner Yaitu sepanduk atau banner hood PGRI yang ke-76 Dan Hari Guru Nasional 2021 Di sini akan saya jelaskan bagaimana cara membuat dari awalnya teman-teman Pada proses pembuatannya di sini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW Dan bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi Photoshop Jangan khawatir, di sini juga saya bagikan file PSD Silahkan teman-teman download Bagaimana cara mendapatkan desain ini silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com Nah di sini saya letakkan dua buah link teman-teman Di bagian bawah Di bagian bawah sini Nah di sini teman-teman Jika teman-teman ingin mendownload format Corel Teman-teman bisa klik di sini Dengan passwordnya ini tutorial.com Dan jika teman-teman menggunakan aplikasi Photoshop Silahkan teman-teman download dengan linknya di sini Dengan passwordnya adalah onlyriduan Di sini juga saya jelaskan bagaimana cara menyimpan Siap cetak teman-teman Seperti ini prosesnya Lalu di sini langkah-langkah pembuatannya Secara garis besarnya saja Nah ini awalnya seperti ini Lalu dimasukkan warna Lalu ditambahkan gambar atau foto Ditambahkan teks Ditambahkan pejabat daerah yang bersangkutan Hasilnya seperti ini Nah jika teman-teman ingin mengetahui proses pembuatannya Silahkan simak video ini sampai tuntas teman-teman Saya akan jelaskan bagaimana cara saya membuatnya Atau mendesainnya Nah sebelum kita mulai Bagaimana cara mendesain dari awal hingga jadi Hingga siap cetak Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Atau suka dan mohon dukungannya Untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Kita buka Corel Saya buka Corel Nah desainnya seperti ini teman-teman Ada yang formatnya seperti ini Yang sudah saya tambahkan foto pejabat Dan disini juga ada yang seperti ini Saya modif sedikit Ada penambahan rectangle di bagian bawah sini Ada penambahan teks juga di bagian bawah sini Dan ini belum saya tambahkan foto pejabatnya Teman-teman Nah kita akan buat dari awal teman-teman ya Oke Buat dokumen baru Bisa lewat sini File new Atau ctrl N Bisa juga lewat sini Tambah Atau membuat dokumen baru Disini saya masukkan unitnya Saya menggunakan cm Disini saya masukkan Dengan ukuran lebarnya 40 cm Tingginya 10 cm Untuk hasil cetaknya 1 x 4 meter Jadi kita mendesainnya dengan menggunakan skala saja Disini color modelnya saya pilih cm Resolusi saya menggunakan 300 dvi Lalu saya oke Nah teman-teman akan mendapatkan sebuah lembar kerja seperti ini Dengan ukuran 40 x 10 cm Oke selanjutnya teman-teman double klik Di rectangle tool Double klik Maka akan tercipta sebuah kotak Seperti ini Sebesar area kerja Lalu teman-teman buat lagi kotak Dengan menggunakan tetap rectangle tool seperti ini Disesuaikan saja teman-teman Jarak atas dan jarak bawahnya seperti ini Lalu teman-teman buat sebuah lingkaran Buat sebuah lingkaran begini ya Saya letakkan disini lingkarannya Oke begini Ini untuk membuat ini teman-teman Kita membuat objek-objek dulu Yang seperti ini nih Seperti ini gitu ya teman-teman ya Lalu kita besarkan sedikit lingkarannya Lalu kita atur lagi begini teman-teman Oke begini cukup Bisa semakin saja teman-teman ya Mengenai ukuran lingkarannya Silahkan teman-teman sesuaikan saja Ini misalkan saya naikkan sedikit begini Oke lalu saya buat lagi lingkaran Yang lebih besar Begini teman-teman Buat lingkarannya lebih besar Lalu teman-teman klik kanan Hasilnya seperti ini teman-teman Ini tidak harus posisinya Tidak harus mengikuti Seperti yang saya buat teman-teman Sesuaikan saja teman-teman ya Ini kita bisa atur-atur lagi posisinya Kita bisa geser ke kiri sedikit Oke seperti ini cukup teman-teman ya Tinggal teman-teman sesuaikan saja nanti Lalu lingkarannya kecil kita pindah Posisinya ke atas Control home Atau teman-teman bisa klik kanan Pilih order Lalu teman-teman pilih to Prone Seperti ini Yang lingkaran besar kita beri warna Merah gitu ya teman-teman ya Yang ini kotak kereta yang dalam bagian dalam Kita kasih warna kuning gitu Nah selanjutnya Kotaknya ini kita pindah ke atas Control home Control home seperti ini Lalu lingkarannya kecil Yang ini kita beri warna agak abu-abu seperti ini Lalu kita pindah ke atas Control home Seperti ini Ini kita pendekin Kotaknya Kita pendekin Jadinya seperti ini Nah ini yang kita inginkan teman-teman Nah teman-teman bisa mengatur lingkaran ini Bisa langsung dimasukkan ke dalam Kotak yang utama atau kotak yang kuning ini Atau teman-teman bisa Memotong Memotong Misalkan saya Buat sebuah kotak Seperti ini Kita akan potong Tekan C Pilih lingkaran Lalu di trim Seperti ini Tekan kotaknya lagi Atau pilih kotaknya lagi Tekan C Pilih lingkaran merahnya Lalu kita trim Kita potong lagi Seperti ini Selanjutnya kita buat Kotak vertikal Seperti ini teman-teman Saya buat dengan menggunakan Rectangle Begini Gitu ya Lalu teman-teman bisa Tekan C Pilih lingkarannya Di trim Lalu teman-teman pilih lagi kotaknya Tekan C Pilih lingkarannya Lalu di trim lagi Nah hasilnya seperti ini Teman-teman Lalu garisnya kita Non aktifkan Bisa lewat sini Pilih non Atau klik kanan pada tanda silang Nah selanjutnya Kita akan menambahkan Background Kita akan menambahkan Background Ambil background itu File import Teman-teman File import Lalu teman-teman bisa ambil Background Batik ini Batik PGRI Bisa teman-teman Besarkan disini Oke begini Lalu teman-teman bisa Duplikat Duplikat begini Baru klik kanan Hasilnya seperti ini Geser sedikit ke kiri Untuk menghilangkan garisnya Lalu teman-teman duplikat lagi Teman-teman kesini Bisa lagi ke kiri sedikit Nah gitu Lalu diseleksi semua teman-teman Seleksi semua Seleksi Tekan SIP Pilih semua Jangan lupa di group Kita bisa keluarkan Ke bawah sini dulu Teman-teman Ke bawah sini dulu Nah selanjutnya Kita transparankan Transparankan Dengan ini Transparant tool Teman-teman Pilihnya adalah Uniform Nah seperti ini Kurang Kita bisa tambahkan lagi Transparantnya Jadi 70 Misalkan Seperti ini ya Oke Nah selanjutnya Gambar ini Kita masukkan ke dalam Kotak utama ini Kita jadikan background Teman-teman Kita jadikan background Nah Sebelum kita Memasukkan Gambar ini Kedalam kotak ini Kita cek dulu Power clip kita Teman-teman Disini Tool option Tool option Disini pilihnya adalah Disini teman-teman Pilihnya Awalnya kan begini Teman-teman buka ini Workspace Teman-teman pilih Power clip Prim Ini untuk Corel 17 ya Atau Corel X7 Nah teman-teman Pilihnya disini When content Nah Lalu teman-teman klik Nanti otomatis Gambarnya akan ke tengah Atau masuk ke bagian tengah Dari kotak ini Lalu klik kanan Pilih power clip Masukkan Nah hasilnya seperti ini Teman-teman Hasilnya seperti itu Nah berikutnya Kita akan menambahkan lagi Gambar Ini kita hapus dulu Garisnya Klik kanan pada tanda silang Seperti ini Ambil gambar lagi File import Ambil gambar Ini Kita letakkan disini Teman-teman Nah begini Baru klik kanan Power clip Masukkan disini Hasilnya seperti ini Untuk gambar disini Silahkan teman-teman Sesuaikan teman-temannya Tidak harus Foto ini Atau gambar ini Silahkan teman-teman Sesuaikan Nah selanjutnya Disini kita akan menambahkan Background lagi Disini File import File import Ambil gambar ini Saya Letakkan disini Gini teman-teman Oke seperti ini Oh iya Mohon maaf Sebelum kita transparankan Gambar ini kita ubah dulu Menjadi Hitam putih Image Convert to bitmap Pilihnya disini adalah Grasical Oke hasilnya seperti ini Lalu kita transparankan Dari sini ke sini Teman-teman Nah seperti ini saja Oke Lalu kita masukkan gambarnya Kedalam kotak yang berwarna kuning ini Klik kanan Pilih power clip Masukkan Nah hasilnya seperti ini Teman-teman Nah berikutnya Teman-teman bisa menambahkan Kotak yang lain Kotak ini Kotak ini Teman-teman gitu ya Tinggal menambahkan Ini saya Copy saja Ukurannya bebas teman-teman Saya copy Saya Paste disini Nah ini kan sebenarnya kurang besar ya Apa namanya Ininya Kita besarkan saja teman-teman Kita sesuaikan saja Ini juga sama Kita besarkan disini Nah seperti ini Lalu teman-teman buat Garis begini teman-teman Atau sebuah rectangle Vertical gitu ya Diberi warna merah Lalu kita hilangkan garisnya Kita atur posisinya teman-teman Kita atur posisinya begini Oke ini kurang kecil Kita kecilkan sedikit Nah ini variasi saja teman-teman Variasi saja Nah selanjutnya Teman-teman bisa membuat ini Hood TGRI Hood TGRI ini ukurannya 46 Poin Dengan fontnya adalah Arial Black Saya buat Hood PGRI Lalu saya posisikan rata kanan Lalu disini saya buatnya adalah Arial Black Disini saya masukkan ukuran 46 Seperti ini Lalu saya rapatkan Jarak antar barisnya Seperti ini Saya ubah warnanya menjadi hitam pekat Oke seperti ini teman-teman Warnanya hitam pekat Ini saya posisikan disini Nah begini Lalu teman-teman buat juga tulisan Hari guru Ukurannya Disesuaikan saja Ini saya buat ukurannya Begini Ini saya duplikat lagi Disini saya Tambahkan Nasional 2021 Lalu warnanya Saya kasih warna merah Saya posisikan di bawah sini Gitu ya Saya besarkan Begini Oke Lalu saya buat Saya duplikat Tanda Done Nah begini teman-teman Saya posisikan disini Dan Selalu besar Kita kecilkan sedikit Oke ini ratanya rata Dan ini teman-teman rata bawah Nah ini sama ini ratanya rata kiri Oke seperti ini Nah selanjutnya teman-teman bisa ambil logo Nah teman-teman bisa ambil logo Logonya ambil dari sini saja Saya copy Saya Pass Nah silahkan begini Nah selanjutnya teman-teman bisa menambahkan tulisan Di atas sini Misalkan tulisan selamat Selamat Tonnya Arial Bol Tetapkan disini Kasih warna putih Ukurannya disesuaikan teman-teman Sesuaikan ukurannya Seperti ini Lalu ada penambahan Ini Tema Tema dari Hari Gurunya Ini saya buat Dua teman-teman temanya disini Ini saya Duplikat saja Teman-teman sesuaikan ya teman-teman ya Saya paste Nah disini teman-teman Lalu teman-teman ambil logo Wah Ambil logo PGRI dan Tuturi Handayani Nah gini Saya paste juga disini Nah disini teman-teman Buat sebuah kotak begini Lalu diberi warna hitam Hilangkan garisnya Lalu ditransparankan teman-teman Kesini Nah gitu teman-teman Lalu banyak Dekoranin begini Lalu buat tulisan Di bawahnya situ Mohon maaf di atasnya Pemerintah Kita enter Kota Samarinda Gitu ya Ini S nya besar Oke Lalu kita bold Dan ini kita ganti Warnanya putih Lalu kita letakkan disini Teman-teman Lalu teman-teman bisa Kecilkan ini Ini terlalu besar Gini teman-teman ya Saya posisikan lagi Begini Oke lalu teman-teman Download Logo pemerintah kota Samarinda Ini saya ambil dari sini saja Saya copy Saya paste Disini Oke seperti ini Saya sempurnakan Begini teman-teman Oke Ada penambahan lagi disini Tekstnya teman-teman Yang ini Kita Ambil saja Saya copy Saya Pes Oke seperti ini teman-teman Lalu penambahan foto Pejabat Dari masing-masing kabupaten kota Disini Saya punya Contohnya adalah Wali kota Samarinda Ini Wali kota Samarinda Bapak Andi Harun Dan wakil wali kota Bapak Rusmadi Ini saya Ambil saja teman-teman Saya copy saja Saya kontrol C Saya paste disini Nah seperti ini teman-teman Hasilnya Gimana Mudah ya teman-teman ya Lalu kita akan tambahkan Sedikit Variasi pada Text Nah ini kita potong dulu teman-teman Garisnya Saya buat Kotak seperti ini Teman-teman Teman-teman tekan shift Tekan shift Pilih garis vertikal ini Lalu pilihnya trim Nah hasilnya begini Terpotong teman-teman Lalu disini kita akan Tambahkan outline Disini teman-teman Double klik saja Double klik Kasih warna putih Ini ukulannya Satu setengah Kasih warna putih Di centang dua-duanya Lalu di oke Hasilnya seperti ini Nah kalau kurang tebal Teman-teman bisa tambahkan lagi Disini misalkan Tiga Nah oke Nah hasilnya seperti ini Untuk yang lainnya Caranya sama Ini juga sama caranya Warna putih Centang semua Oke Ini juga sama Hari gurunya Tiga Kasih warna putih Centang semua Oke Begini hasilnya teman-teman Gimana Mudah bukan ya Membuat sepanduk Hood PGRI Ke 76 Dan hari guru Nasional 2021 Dengan ukuran Satu kali Empat meter Nah selanjutnya Bagaimana cara Simpan Siap cetak Teman-teman Langkah pertama Teman-teman seleksi dulu Semua Desain Seperti ini Seleksi semua Lalu teman-teman Bisa Memilih ini Atau di group Teman-teman ya Selanjutnya teman-teman Pilih menu file Lalu teman-teman Pilih export Nah disini Saya beri nama Atau saya simpan disini Saya tinggi saja disini Namanya ini teman-teman Sepanduk Satu kali empat meter Satu lembar MA MA ini kode Untuk mata ayam Jadi diberi lubang Teman-teman Lalu teman-teman Sini pilihnya adalah Sepas tipenya adalah JPG Jika di luar Desain kita ini Ada objek lain Ini wajib Dicentang teman-teman Gitu ya Lalu teman-teman Pilih Export Ini saya yes saja Nah disini Color mode nya Color mode nya teman-teman Pilihnya adalah CMYK CMYK Nah disini Resolusinya kita Rubah menjadi 96 saja Unit nya cm Disini kita masukkan Teman-teman Ukuran sesungguhnya 400 untuk 4 meter Klik disini Lebih sedikit Gak apa-apa lah Kita akan lihat Ukuran file nya disini Teman-teman Nah ini 10,5 MB Ukuran file nya Nah Ini teman-teman Oke ya Hasilnya Sempurna Tidak pecah Ini ukuran sesungguhnya Teman-teman Ukuran sesungguhnya Hasilnya Bagus Oke lalu kita klik Oke Nah file inilah Yang akan Dikirim ke Percetakan Untuk Dicetak Dengan ukuran Ini 1 x 4 meter Ini ukuran file nya 10,4 MB Nah seperti itu teman-teman Bagaimana cara Mendesain sepanduk Sederhana Hood PGRI Ke 76 Hari Guru Nasional 2021 Dengan Menggunakan Corel Dan untuk Photoshop teman-teman Bisa langsung download Filenya teman-teman Format PSD Teman-teman Akan mendapatkan File Seperti Ini Nah ini teman-teman Ini Yang PSD Tinggal digunakan Tinggal Teman-teman Mengganti Atau menambahkan Foto pejabat Di sini Teman-teman Bisa mengganti Text-text yang ada Di sini Ini sudah saya siapkan Semua teman-teman Tinggal teman-teman Ganti saja Nah itu untuk Photoshop Seperti itu Teman-teman Semoga tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Diri dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton